Kamu kan kemarin juga sempat bercita-cita kamu pengen jadi Menteri Lingkungan Hidup. Pengen banget. Sudah kebayang nggak nanti kalau Arashya umur berapa tuh kamu mulai akan gaspol gitu? Untuk jadi Menteri ya? Berapa ya? Ini kan 24, 2034 kali ya. 2034, jadi Arashya udah umur berapa tuh? Sekarang Arashya umurnya berapa tuh? Sekarang umurnya 3, 14 lah ya. 15, 14, 15. Rencana punya anak lagi? Ya itu dibicarakan tapi belum tahu eksklusinya kapan. Tapi yang namanya ilmu kan ya, kamu kan sempat mencuplik dari ayah kamu kalau nggak salah ilmu. Harta tuh bisa habis, tapi ilmu itu tidak habis. Betul, ilmu itu nggak akan bisa habis kalau kita gunakan ilmu kita, kalau kita bagikan ilmu kita, ilmu itu nggak akan bisa habis. Kalau uang mungkin kalau kita gunakan, kita bagikan bisa aja habis, tapi kalau ilmu nggak gitu. Jadi yang sudah dipelajari pun ya nggak akan hilang lenyap gitu aja ya. Karena ada banyak hal yang bisa dilakukan juga, walaupun nggak di kantor. Nah betul, sekarang pekerjaan itu orang ngeliat kayak freelancer, kayak di dunia entertainment pun juga banyak yang istilahnya freelancer gitu kan. Ataupun ibu rumah tangga, itu tuh kayak di-grade gitu ya. Kayak apa ya, ini nggak sesuai ekspektasi, nggak ada kontribusi. Padahal nggak kayak gitu, ibu-ibu rumah tangga jaman sekarang juga kece-kece banget. Bisa berbisnis dari rumah. Impact atau kontribusi itu bisa melalui banyak hal sih. Bisa, banyak hal. Ada lagi nih ya, yang berikutnya adalah mengenai suami kamu. Kemarin kan kamu juga sempat membagikan di tahun 2020 ya, 2021 kan menjalani proses pengobatan karena kanker. Sesudah itu kemudian suami juga melanjutkan S2-nya sekarang ya, jadi LDR. LDR lagi. Aduh, tapi melewati proses itu kamu masih inget nggak sih apa yang terjadi gitu? Iya, mungkin karena aku bersama suami gitu ya, kayaknya sih emang kerasa cepet tapi pada saat momen itu kerasanya emang lama gitu kan. Kalau lihat sekarang looking back gitu ya, kayak oh my god udah satu tahun yang lalu suami aku operasi gitu kan. Operasi torak, setelah itu dilanjutin sama kemoterapi, sama radiasi. Memang kalau dijalanin sih, dan ketika kita udah tahu ya sakitnya apa itu udah lebih jelas plannya seperti apa. Tapi sebenarnya yang lebih deg-degan tuh ketika belum tahu justru. Ketika kita tahu ada tumor, tapi belum tahu ini tumornya jenisnya apa. Apakah ini tumor jinak atau ganas. Kalaupun ganas, jenis kansernya apa? Karena posibilitasnya bisa banyak gitu. Itu sih ketidak pasien, ketidaktauan itu justru yang buat jadi takut gitu. Karena kayak banyak banget chancesnya gitu kan. Nah sekarang kan dia pergi nih sekolah di Amerika gitu ya. Gimana kamu jadi lebih protektif gitu gak ya? Makan yang benar ya? Kalau urusan makan jujur iya ya. Jadi aku bener-bener ngawasin banget. Dan kayak kemarin tuh kalau perlu si Randi tuh bawa banyak bekel gitu ya dari Indonesia. Supaya bisa make sure bahwa yang dimakan adalah yang kita masak gitu kan. Gak banyak makan di luar yang kayak kita gak tahu sebenarnya ingredientsnya apa, apa ditambahin bahan-bahan kimia gitu. Jadi kamu masakin apa? Mama sih sebenarnya yang masak. Rendang. Iya, maksudnya kalau sekarang karena Randi juga masih dalam perbaikan gitu ya. Jadi banyak sel-selnya dia tuh yang rusak setelah treatment kan setelah kemo. Jadi masih harus banyak makan protein hewani justru. Kalau kata orang, kayak kalau orang cancer gak boleh makan daging not always gitu. Maksudnya justru kalau Randi disarankan dokter ya tetap makan protein hewani. Terus juga yang vitamin mineral juga butuh gitu. Jadi ya diatur pola makan yang setelah.